Intro Kembali tampil di Piala Asia, media Qatar sebut Timnas Indonesia sebagai kuda hitam Keberhasilan Timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia turut menjadi perhatian media tuan rumah Piala Asia 2023 Qatar Seperti diketahui, skuad Garuda mampu lolos ke putaran final Piala Asia 2023 melalui jalur runner-up terbaik usai tampil apik di babak kualifikasi yang digelar pada Juni lalu Saat itu Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Jordania Kuwait dan Nepal Timnas Indonesia diperkuat mayoritas pemain muda di babak kualifikasi tersebut Meski begitu, skuad Garuda mampu tampil baik di sana dan Timnas Indonesia mampu menang 2-1 melawan Kuwait di laga perdana Selanjutnya, skuad Garuda kalah 0-1 dari Jordania di laga kedua Terakhir, Witton Sulaiman dan kolega mampu mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0 Ketika hasil tersebut cukup untuk mengantarkan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023 Hasil mengejutkan itulah yang membuat media Qatar membahas terkait performa Timnas Kuwait yang menurun beberapa tahun terakhir Mereka turut menyeroti kekuatan Timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Kuwait di babak kualifikasi Piala Asia 2023 Kuwait telah memenangkan 10 Piala Teluk Arab Namun dalam beberapa tahun terakhir, tim kuat ini tertinggal dari tim-tim lain yang biasa mereka kalahkan Kegagalan mereka lolos ke Piala Dunia sudah dapat ditebak Tetapi, gagal lolos ke Piala Asia 2023 sangat mengecewakan Terlebih lagi, mereka kalah di kandang melawan Timnas Indonesia yang berisi pemain muda Delis dari Doha News Lebih lanjut, media Qatar tersebut menilai skuad Garuda layak disebut sebagai kuda hitam Hal itu menunjukkan kekuatan Timnas Indonesia, Aswan Sintayong, mulai diperhitungkan publik Timur Tengah Dengan evaluasi hasil Piala AFF kemarin, skuad Garuda diharapkan mampu tampil baik dan melaju jauh di Piala Asia 2023 nanti Geladang keturunan yang bisa menjadi pemain naturalisasi baru Pertama, Mitchell Van Roijen Van Roijen banyak menghabiskan karirnya di Belanda Pemain berusia 24 tahun ini merupakan jempolan FC Utrecht Saat ini, dia bermain untuk Dribble Viven Law di R7 DPC atau kasta kedua Belanda Van Roijen merupakan geladang pertahan dengan kemampuan yang mumpuni Kemampuannya tersebut bisa dikatakan mampu mengimbangi Mark Clark di lini tengah skuad Garuda Kedua, Joy Matthews Pellupesi Diketahui Pellupesi tengah membela klub Landa FG Groningen Meski usianya sudah 29 tahun, pengalaman Pellupesi bisa sangat berguna untuk Timnas Indonesia Selama berkarir, Pellupesi sudah pernah membela berbagai klub asal Eropa Termasuk di Inggris bersama si Phil Whitmesty Di musim 2022-2023 ini, dia ditunjuk sebagai kapten Groningen Dan telah mencatatkan 17 penampilan Dengan torehan 1 gol di semua ajang Ketiga, Jay Itzas Itzas bisa menjadi jawaban dari kebutuhan pemain muda untuk Timnas Indonesia Di usianya yang baru 22 tahun, dia sudah menjadi andalan Go Ahead Eagles di Liga Belanda Musim ini, Jay sudah tampil 17 kali di semua kompetisi dengan torehan 1 gol buat Go Ahead Eagles Dengan usianya yang masih muda, Itzas bisa menjadi pemain keturunan untuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia Egi dan Witan kurang moncar, bungkus beri penilaian Pengabat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini turut mengomentari faktor Egi dan Witan sulit dapat menit bermain di Eropa Sebagai mana diketahui, saat ini Witan membela klub Slovakia AS Trencin Sejauh ini, pemuda asal Palu ini sudah tampil 10 kali dan melesahkan 1 gol Sebelumnya, Witan membela FK Senika, Lijak Gdans dan Ratnik Surkdulika Adapun Egi sedang bebas transfer Pemain 22 tahun ini baru berpisah dengan klub asal Slovakia Slate Moravce Selama setengah musim di Slate, Egi hanya tampil 6 kali dan sekali menyumbangkan asis Sebelum itu, Egi membela FK Senika dan Lijak Gdans Persamaan dari ketiga klub tersebut, Egi tak mendapatkan kesempatan main yang maksimal Bungkus menilai, jalannya dibeli Egi dan Witan ke Eropa sama sekali tak salah Ini adalah sarana kedua pemain untuk mengukur kualitas dan juga kapasitas Langsung ke Eropa tanpa sempat mencoba kompetisi Asia Tenggara, juga benua biru sama sekali tak salah Malahan ini membuat keduanya teruji, apakah nantinya akan sukses atau malah terpuruk Soal Egi dan Witan belum mendapatkan kesempatan main maksimal, itu karena banyak faktor Beberapa faktor diantaranya adalah selera pelatih, kesesuaian taktik, dan kesempatan yang belum datang Kendati demikian, Fungkus, Sapaan Akrabnya menilai pemain yang akan merantau ke luar negeri Baiknya mengasah kemampuan di kompetisi lokal Ini bisa menjadi modal sebelum main di level yang lebih tinggi Bagusnya itu pemain yang akan berangkat keluar bermain lebih dulu di kompetisi domestik Itu penting, mereka ini baru lulus ragunan langsung ke Eropa Gak salah, cuma itu membuat mereka belum siap secara fisik Kalau kompetisi itu kan secara fisik harus tertempa, kuat, disiplin, mental Itu kan dapatnya di kompetisi Ujar Bungkus Di lain sisi, usai membela timnas Indonesia di piala AFF 2022 Witan diketahui tengah menikmati liburan sebelum kembali ke AS Trencin Sementara nasib Eki masih menjadi tanda tanya Beberapa rumor menyebutkan Eki diminati klub Liga 1 Namun tak sedikit juga yang menilai bahwa Eki masih layak bermain di luar negeri Terima kasih telah menonton!